Intro Hai siapa dapur nini Welcome back to my channel again Hari ini kita tetap mau review makan yang enak-enak Jadi hari ini kita mau review Tumpeng Intro Ini kita cepin disini Duh Jadi ini bukan sembarang tumpeng ya Yuk kita review ya Eh wait a second Buat kamu yang suka nontonin channel dapur ini Tapi belum subscribe Ayo dong di subscribe Tuh di klik di sebelah kanan sudut bawah tuh Yang kalo kamu suka kasih dong satu like nya Atau kamu juga bisa share Nggak tau ada orang yang kepengen merayakan ulang tahun Terus bosan sama kue Eh terus ngeliat video ini Eh terus terinspirasi deh Yaudah udah tumpeng happy birthday ini aja Oke deh gak usah lama-lama Kita langsung aja cobain ya Jadi ini adalah tumpeng non halal Oke Untuk kalian yang enggak makan bak Boleh di skip Atau menurut saya sih jangan di skip Buat pengetahuan aja Mana tau satu kali Kamu perlu untuk kirim hantaran Buat sanak saudara Yang bisa menikmati tumpeng bak ini Oke Yuk kita mulai aja ya Jadi disini tumpengnya ada Jinjar tunggu ya Tunggu ya Nanti jinjar dibagi Tapi jinjar tunggu ya Yang ini babi bumbu rempah Yang ini ada top knuckle Yang ini ada samcen Samcen itu jadi tiga layer bagian perut gitu Ini kalau saya puter ya Di sebelah sini ada sate Sate satu dua tiga empat Empat sate babi Jadi ini semuanya non halal ya Babi ya Dan ini ada suwirang telur Oh ya ini pengirimannya juga sampai disini Masih rapi kayak gini ya Wah oke banget Peak hunter Ini dari peak hunter Yang disunter ya Nah ini juga ada sayurannya Itu kacang panjang dan toge Apakah dia juga mengirimkan sambal Oh ini ada telur Oh yes I found it Yes sambal mata Ini sambal matanya enak loh Tipiko banget itu sambal matanya dari peak hunter nih Uh warninya seger banget Sambal matanya tuh enak banget gawarannya Oke sekarang kita mulai ya Nah jadi tumpeng ini bisa jadi second alternatif Kita cabut dulu Sekarang kita review satu-satu ya Oke kita ambil nasinya dulu Masinya masih biasa Bukan nasi uduk ya Terus kita mau cobain Ini dulu deh ya Babi lempah Hmm wangi Ini jinjan Udah mau banget nih Tungguin ya Oke Jadi babi lempahnya itu Asanya garing digoreng tepung gitu Ehm Bumbunya itu ngeresap Ape ke dalam Rasanya rada spicy Sekarang kita mau cobain Babi lempahnya Pakai nasi Plus sambal mata Mana tadi sambal matanya Oh di sebelah sini nih Nah sambal mata Mari makan Jalunya rumput ya Masih ada rasa selat-selat dagingnya gitu Oke lanjut ya Oke lanjut ya Kita ke sini Ini kayak babi merah gitu Cashew Wuh wangi Hmm teksternya itu ya Daging Daging banget Jadi selatnya itu berasa kayak Bukan keras sih Bukan keras sih Tapi memang berasa dagingnya gitu Tidak semfuk dengan yang tadi ini Bumbu Babi bumbu lempah Bumbu lempah ya Lalu kita mau cobain ini nih Samchen Samchen Wuh ini jawaranya nih Samchen Kita pakai Kita makan begini dulu deh ya Originalnya dulu ya Karena kita imbangin dengan sayur Walaupun ini delivery ya Sayurnya masih garis Masih fresh Dia punya toge Juga masih crunchy Oh dia cabainya ada 2 macam loh Sekarang kita mau cobain yang ini nih Oh ini pork knuckle ya Wuh pork knuckle Wuh berarti dia dagingnya ada 1, 2, 3, 4 Woy ada 4 macam daging loh Masalah harga nanti Kita bicarakan nanti ya Kita mau cobain pork knuckle Karena pork knuckle nya besar Nah biar langsung Gijitnya enak Maaf ya hari ini gak pakai diet ya Ini dia punya lemaknya di bawah kulit Itu tipis banget tuh Kalau bisa lihat ya Tipis banget dia punya lemak di bawah kulit ya Wuh enak mantep Wuh Hmm Gila enak banget Pork knuckle nya dia tuh Memang bener-bener enak Wuh Tadis enak banget Lemaknya itu hampir gak ada Tapi ada gitu Ada tapi ada Kayak covid dong Terus kita pakai ini nih ya Mata Wah sambal matanya Gila banget deh Enak banget ini mah Ini sampai sampai matanya Terus Pakai Gak usah masuk keluar lah Eh lara udah ada nih Mari makan Tadis enak Pork knuckle ini enak banget Hmm Gila enak banget Mungkin enak Sekarang kita mau cobain sate ya Ini sate nya Gila enak banget Dia sate nya juga enak Dia gajinya gak empuk-empuk Bagaimana empuk Tapi dia juga gak ada lemaknya Ini saya gajinya dicacapin Terus dibakar gitu Di sate gitu Enak Kau cek Wuh Apa lagi yang belum ya Kayaknya yang paling enak ini nih Dia punya pork knuckle yang paling enak Ya jangan orangnya ini pork knuckle Pani makan Tadam Oke guys Hari ini makannya beneran enak Ini kita review harga dulu ya Jadi ini namanya Kumpeng babi Dari pig hunter Dia sediain Satu dua tiga empat Empat macam daging Olahan babi Yaitu Ada telur Daging itu sayurannya Satu macam Terus dikasih sambal mata Sambal dua dan sambal tersingnya Saku Ini enak banget Abis ini baru kita bakalan barbar Karena di depan kamera Kita masih jahit-jahit gitu deh Ini harganya Rp350.000 Udah dikirim langsung ke rumah Jadi kalian tinggal tofon aja Atau WA Pesan Bilang mau ini-ini-ini Nanti dia tinggal dikirim ke rumah Dan dia juga udah siapin Nah ininya juga udah disiapin tuh Nah ini bagus banget Kalau buat hantaran Misalnya ada kolega Atau temen Ini hantaran ini elit ya Jadi gak biasanya gitu Oke guys Ini penampakan yang sudah dikroyok Sama anak-anak ya Jadi ini masih sisa banyak Berarti dia isinya tuh penuh banget ya Kita lihat lagi ya Ini ada pok chashu Pok chashu Rasanya dia kayak manis-manis gitu Nah ini apa ini ya Oh ini pok knuckle Ini pok knuckle itu yang Jawarannya tuh ini Ini pok banget T.O.P banget ya Jadi dia tuh Empuk-empuk Nyes gitu Ada lemaknya tapi kayak gak ada gitu Jadi dimakannya bener-bener enak Yang ini Bagi rempah Ini rada pedes sedikit Jadi kalau buat anak-anak Mungkin rada pedes sedikit ya Oh Yang ini juga samchen ya Ini juga enak nih Cuma ini kalau langsung dimakan Tadi waktu baru datang Harusnya sih atasnya lebih garing dari ini ya Tapi oke lah Dan satenya juga enak Ini sate babi kecap Ya Terus dia dapet telur juga Telurnya mah biasa lah Telur rebus ya Dan dia punya ini Aksesorisnya juga Cabe-cabean gitu Uh cabe-cabean Sayurnya Ada kacang panjang Dan togeknya itu juga masih fresh Masih enak Masih nyes gitu Sampai disini Oke Jadi ini recommended banget ya Kalau misalnya Mau merayakan ulang tahun Terus kita gak mau pakai kue ulang tahun Kita pesen tumpeng babi ini aja Dari Pit Hunter Nanti kalian kalau mau pesen Bisa hubungi kontak person Nanti saya tulis di description di bawah ya Untuk yang gak makan babi Ya Buat pengetahuan aja Mana tahu satu hari kalian perlu Buat hantaran Udahnya langsung tahu Musim hubungi siapa Kalau menurut saya Nilainya itu 8-9 deh 9 out of 10 Ini enak banget Boleh recommend Oke guys Thank you for watching Semoga review ini berguna Oke everyone Thank you for watching Hope you enjoy the video Semoga video ini memberi Satu lagi masukan Buat kalian Tentak kuliner Indonesia I hope you enjoy the video I see you in another time Bye-bye Salam makan-makan Bye-bye 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 Terima kasih.